Terima kasih. Alhamdulillah ta'ala pada kesempatan kali ini, insyaAllah ta'ala kita akan mulai mengkaji dan membahas sebuah kitab dalam ilmu saraf yang berjudul As-Sarfus-Sagir. As-Sarfus-Sagir ini sesuai dengan judulnya, dia adalah kitab saraf untuk pemula. Yang memang disusun untuk orang-orang yang ingin belajar saraf dari awal. Kitab ini merupakan buah karya dari seorang guru yang mengajarkan ilmu saraf dan ilmu bahasa di jamiatul imam. Beliau bernama Dr. Sulaiman Ibn Abdul Aziz Al-Uyuni Hafizahullahu Ta'ala. Jadi beliau punya banyak karya dalam ilmu logoh, ada Nahfus-Sagir juga, ada As-Sarfus-Sagir. Nah, jadi dalam As-Sarfus-Sagir ini nanti kita insyaAllah ta'ala akan membahas tema-tema dalam ilmu saraf hanya dari sisi pembahasan yang mendasar saja. Jadi kita tidak terlalu mendalami, kita hanya lihat secara ringkas saja pembahasan ilmu saraf. Kita buka di pdf di halaman kedua, bagi yang tidak punya pdf-nya, antum bisa cek di channel telegram, nanti kita akan upload file-nya di sana. Kita mulai saja langsung, disini penulis mengatakan ta'arifu ilmu saraf. Sebelum kita masuk ke pembahasan saraf, penulis akan menyampaikan kepada kita apa sih yang dimaksud dengan ilmu saraf itu. Apa bedanya ilmu saraf dengan ilmu nahu? Karena sering kita dengar istilah nahu saraf. Kenapa digandeng terus? Apa bedanya? Jadi perbedaannya adalah, kalau ilmu nahu itu membahas kedudukan kata. Kalau ilmu saraf itu membahas perubahan kata. Jadi kata-kata dalam bahasa Arab itu bisa berubah-rubah. Ya, sebagaimana juga tentunya dalam bahasa-bahasa yang lain, termasuk juga bahasa Indonesia. Jadi kata itu bisa berubah-rubah. Perubahan kata itulah yang dipelajari dalam ilmu saraf. Contohnya misalkan, kalau dalam bahasa Indonesia ada kata memukul. Ini akar katanya, memukul. Dari kata memukul ini bisa kita ambil kata pukulan. Bisa kita ambil kata dipukul. Bisa kita ambil kata pemukul dan seterusnya. Padahal akar katanya sama tadi, memukul. Maka perubahan dari kata memukul menjadi pukulan, menjadi dipukul, menjadi pemukul, dan seterusnya. Ya, itulah ilmu saraf. Jadi ilmu saraf ini kalau dalam ilmu linguistik, dalam ilmu bahasa Indonesia, disebutnya dengan ilmu derivasi. Ilmu derivasi itu adalah ilmu tentang perubahan kata tadi. Dari satu akar kata yang sama. Maka kata para ulama, perbedaan atau perbandingan antara ilmu nahu dan ilmu saraf, itu seperti ibu dan bapak. As-sarfu abuhu. As-sarfu ummuhu wa nahu abuhu. Jadi ilmu bahasa itu, atau ilmu tentang kata, tentang lugo. Ya, kalau saraf itu ibaratnya ibunya. Ya, ibu dari bahasa. Sedangkan nahu itu bapaknya. Kenapa saraf dikatakan ibunya? Karena saraf ini yang melahirkan kata-kata itu tadi. Ya, ya. Misalkan dalam ilmu saraf, kita katakan masjidun. Ya, diambil juga dari kata sujudun. Itu satu akar kata dia. Diambil dari kata sajadayas judu. Sajadayas judu artinya bersujud. Ya, masjidun tempat sujud. Sajadatun alat untuk sujud. Dan seterusnya. Sajidun orang yang sujud. Sajadat orang yang banyak sujud. Dan seterusnya. Nah, itulah ilmu. Ilmu saraf. Sedangkan ilmu nahu itu lebih simpel dibandingkan ilmu saraf. Ilmu nahu itu hanya membahas perubahan harokat akhir saja. Ya, misalkan kata Muhammadun. Akhirannya kan doma ya. Kapan dia dibaca Muhammadan? Kapan dia baca Muhammadin? Nah, itulah yang dibahas dalam ilmu. Jadi, kalau kata Zaidun ya. Atau Muhammadun misalkan. Mu-ham-ma-dun. Ada lima huruf ya. Mim-ha-mim-mim-dal. Lima huruf ini. Yang dibahas oleh ilmu nahu hanya huruf terakhir. Yaitu huruf dal itu. Sedangkan ilmu saraf itu membahas. Mim-ha-mim-mim-dal. Nanti maksudnya. Berarti. Empat dari lima huruf ini. Itu yang dibahas dalam ilmu saraf. Sedangkan ilmu nahu hanya membahas. Satu huruf saja. Berarti mana lebih luas? Mana lebih sulit? Nahu apa saraf? Saraf. Ya. Saraf yang lebih sulit. Jadi, keliru kalau kita terlalu fokus dalam belajar bahasa Arab itu. Hanya nahu saja. Tidak. Ya. Kalau ingin bisa cepat baca kitab. Itu dalam isaraf. Kuncinya ada di saraf. Tapi kalau ingin terhindar dari kesalahan ketika membaca kitab. Dalam inahu. Jadi, nahu sama saraf ini satu paket. Tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Harus dipelajari kedua-duanya. Taip. Jelas ya. Sekarang ringkas ya. Apa itu ilmu saraf ya. Taip kita terjemahkan secara cepat di sini. Apa yang dikatakan oleh penulis. Ya. Di sini kita baca cepat. Karena memang pembahasan ini. Ya. Sudah. Kita sampaikan tadi secara makna itu ya. Apa yang kita sampaikan barusan. Itulah yang insya Allah akan penulis sampaikan di sini. Baik. Jadi, ta'rif ilmu saraf artinya ta'rif artinya pengertian. Pengertian ilmu saraf. I'lam wafakun yallahu wa'iyak. Ketahuilah. Semoga Allah memberikan taufiknya kepadaku dan kepadamu. An-nas-sarfa. Bahwasannya ilmu saraf itu. Ya derusu. Mempelajari. Bin Yatel Kalimah. Bangunan suatu kata. Jadi kata itu kita ibadahkan seperti rumah dia. Ada lantainya. Ada tiangnya. Ada temboknya. Ada jendela. Dan seterusnya. Itu yang pertama dipelajari dalam ilmu saraf. Bin Yatel Kalimah. Wattori kota siya watiha. Dan cara menyusunnya. Itu yang kedua yang dipelajari dalam ilmu saraf syara'um. Wama yusi buha. Dan apa yang menimpanya. Min ziyadatin au hasbin au kolbin au takdimin. Dan apa yang menimpanya. Dari hal yang berupa. Ziyadah penambahan. Au hasbin atau pengurangan. Au kolbin atau pembalikan. Au takdimin atau pengedepanan. Misalkan dari kata Muhammadun. Kita punya kata Mahmudun juga. Kita punya kata Hamidun. Kita punya kata Tahmidun. Kita punya kata Alhamdu. Itu semua akar katanya sama. Akar katanya apa? Hamimdal. Nah ini kan tiga huruf ini ya. Hamimdal. Hamimdal ini kadang ditambah satu huruf. Jadinya Hamidun. Ditambah alib ya. Ditambah dua huruf. Jadinya Mahmudun. Dan seterusnya. Jadi penambahan, pengurangan, penghapusan, pembalikan. Yang huruf pertama jadi huruf yang kedua. Huruf yang ketiga jadi huruf yang keempat. Dan seterusnya. Itulah yang dipelajari dalam ilmu syarab secara umum. Dia hanya mempelajari akhir dari kata saja. Dari sisi perubahan atau ketetapannya. Jadi ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Itu namanya mukrob dan mabni itu ya. Dalam ilmu syarab. Jadi kalau kita sebut islah mukrob, mabni. Nah itu berarti kita lagi bahas ilmu. Nahu. Wassarfu yadrusu bin yatal karimah. Sedangkan ilmu syarab itu mempelajari bangunan dari kata. Baik. Kemudian maudu ilmu syarab. Di dalam kitab ini kita akan mempelajari ilmu syarab itu. Dalam beberapa bagian. Atau kita katakan di sini maudu. Maudu itu artinya apa? Maudu itu artinya tema. Tema dari ilmu syarab. Apa yang dipelajari dari ilmu syarab secara lebih terperinci dari pengertian tadi ya. Di pengertian tadi kan ada tiga poin yang dipelajari. Itu secara umum. Sekarang secara lebih spesifik. Ilmu syarab itu hanya mempelajari dua jenis kata saja. Yang pertama. Isim-isim dalam bahasa Arab yang mu'rob. Yang bisa berubah-ubah. Jadi dalam ilmu syarab kita tidak membahas hadha hadihi. Kenapa? Karena dia mabni hadha hadihi itu tidak berubah-rubah rokatnya. Begitu-gitu saja. Jadi yang tidak bisa berubah-rubah tidak akan dipelajari dalam ilmu syarab. Yang dipelajari itu yang bisa berubah-rubah. Karena ilmu syarab kan artinya ilmu tentang perubahan. Jadi tentu yang dipelajari adalah yang bisa berubah. Ya kalau seperti hadha hadihi itu ilmu nakmu yang mempelajarinya. Kemudian yang kedua yang dibahas juga adalah al-af'al al-mutasarrifah. Fi'il-fi'il yang bisa berubah-rubah juga. Berarti kalau fi'il-fi'il yang tidak bisa berubah maka itu tidak dipelajari dalam ilmu syarab. Nanti kita akan bahas apa saja isim-isim yang bisa berubah dan apa saja fi'il-fi'il yang bisa berubah itu. Wa'alaihi la tadahulu ahkam syarfi'ala. Berdasarkan dua hal tadi, maka hukum-hukum syarab itu tidak masuk kepada empat hal berikut ini. Artinya apa? Ilmu syarab tidak berlaku pada empat hal ini. Yang pertama al-huruf. Huruf-huruf itu tidak kita bahas dalam ilmu syarab. Contohnya huruful jar, huruful jazam, huruful nasab. Itu tidak ada pembahasan dalam ilmu syarab ya. Itu dibahas dalam apa? Ilmu. Dalam ilmu nafumu. Kemudian yang kedua wal-asma'il ajamiyah. Yang tidak dibahas dalam ilmu syarab juga adalah al-asma'il ajamiyah. Apa arti al-asma'il ajamiyah? Isim-isim ajam. Ajam artinya non-Arab. Bukan dari bahasa Arab. Jadi kata-kata yang dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau yang lainnya. Itu namanya bahasa ajami. Berarti kita ini ajami. Ajamiyah. Contohnya misalkan isim yang ajami itu Ibrahim. Ibrahim itu meskipun familiar di Arab itu bukan bahasa dari bahasa Arab. Karena Nabi Ibrahim itu ada sebelum bahasa Arab itu ada. Bahasa Arab itu muncul nanti belakangan. Istabrok. Istabrok. Istabrok itu juga kata istabrok. Ini ajam. Istabrok itu di Al-Quran ada kata istabrok ini. Dia berasal dari bahasa Persia. Bahasa Persia kemudian karena masyur dikelangan orang Arab, sering dipakai semua orang Arab. Istabrok itu sendiri artinya adalah apa namanya, kain sutra yang tebal. Jadi kain sutra tebal dan sisi-sisinya itu bersepuk emas. Nah, itu namanya istabrok. Itu diantara apa namanya, terikmatan yang diberikan kepada penguni surga nanti mereka akan diberikan istabrok. Baik, lanjut. Yang ketiga, yang tidak dibahas dalam ilmu surga adalah Al-Asma Al-Mabniyah. Isim-isim Ngema Bani. Contohnya Abdomair, Domir, kata ganti ya. Hua Humahum itu tidak dibahas dalam ilmu surga. Karena Hua itu tidak akan berubah-rubah menjadi Huw, tidak mungkin. Atau Hiwu, Hiwa, tidak mungkin. Dia tetap Hua. Hua Humahum sampai Ananah itu semua tidak dibahas. Asma Al-Isya'roh, begitu juga. Isim-isim Isya'roh, kata-kata tunjuk. Hadha, hadihi, dalika, tilka, ulaika, haulai, tidak dibahas. Begitu juga Asma Al-Afa'al. Isim Fi'il. Isim Fi'il itu kayak Amin. Itu isim Fi'il namanya ya. Hayya, hayya, alaika, itu namanya isim Fi'il. Perinciannya nanti akan kita temukan di ilmu Nahmu. Wal-Afa'al Al-Jamidah. Begitu juga Fi'il Fi'il. Yang Jamid. Fi'il Jamid itu artinya dia tidak berubah-ubah. Contohnya Nikmah. Nikmah itu Fi'il ya. Bedakan dengan Zahabah. Kalau Zahabah kan bisa enggak dirubah jadi moda'rik. Bisa Zahabah, ya Zahabu. Kalau Nikmah, enggak bisa. Dia cuma punya satu bentuk saja. Nikmah, Nikmah. Dia Fi'il Madi itu enggak. Bi'sa juga begitu. Laysa juga begitu. Asa juga begitu. Dia tidak akan berubah-ubah. Maka Fi'il Fi'il yang seperti ini ada empat hal tadi. Tidak berlaku pada huruf. Tidak berlaku pada Al-Asma Al-A'jamiyah. Tidak berlaku pada Al-Asma Al-Mabniyah. Dan tidak berlaku pada Al-Afa'al Al-Jamidah. Jelas sampai sini ada pertanyaan? Ini dia untuk pembuka. InsyaAllah wa ta'ala. Kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Aksam ilmi saraf watarti buhu. Pembagian ilmu saraf dan urutannya. Wallahu ta'ala alam.